In People, saya Pak Suprianto. Mari bersama-sama kita anggurkan Indonesia. Jadikan 5 tahun ke depan Indonesia swasebada anggur. Nggak lagi beli di luar negeri. Mari kita sukseskan Indonesia anggur. Kali ini bersama saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Impor Jakarta yang beralama di Jalan MKV1 Gang Film No. 9 RT 02 RW 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, kali ini saya akan membagikan tip dan trik tentang cara merawat anggur impor. Yang selama ini mungkin orang beranggapan kalau anggur yang dari luar negeri susah untuk dibuahkan di Indonesia. Akhirnya kita, bangsa Indonesia ya, kita sendiri, anggur yang ada di jalanan, buah-buah anggur itu hampir 100% impor dari luar negeri. Nah, dengan banyaknya orang peminat anggur, banyak-banyak orang itu membeli anggur dan mahal, akhirnya saya terimpirasi untuk menanam anggur impor. Mencoba menciptakan, bukan menciptakan, mengembangkan anggur impor di Indonesia. Dan Alhamdulillah sudah ada 126 ribu dari Sabang Semerauke yang menanam anggur impor dan berbagai macam jenis. Nah, bagaimana caranya untuk menganggurkan rumah kita ya, jangan kita bilang dulu ke yang luas. Bagaimana kalau kita ingin menanam anggur yang baik dan benar? Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memilih varietas yang benar, yang cocok untuk ditanam di Indonesia. Keduanya media tanam. Hal yang paling penting untuk tanaman anggur bisa tumbuh sempurna itu dua. Yang satu media tanam bagus, yang kedua adalah dapat sinar matahari. Nah, bagaimana Pak cara memilih media tanam yang bagus, apa yang saja yang diperlukan? Kalau anggur ini bisa ditanam di pot, bisa di planter bag, poly bag maupun di tanah. Nah, kalau bagi yang suka menanam tetapi lahannya sempit, saya sarankan menggunakan, kalau tidak planter bag, bisa menggunakan pot. Tentunya minimal pot itu ukuran 60 ya, jangan sampai kecil, karena dia umur anggur ini ratusan tahun. Anggur ini karena akarnya serabut, dia butuh media tanam itu empuk. Tanah, kita campur dengan media tanam sekam bakar, yang sudah lama ya, tentunya yang kira-kira sudah satu bulan atau sekam lapuk. Nah, itu satu banding satu, terus ditambah kotoran hewan, jenisnya boleh kambing, sapi, ayam, itu sepertiga saja. Kemudian siapkan kapur dolomit, kalau tidak ada kapur dolomit atau kapur pertanian, bisa disiapkan aminosan atau asam humat, itu semua bisa beli online. Tapi kalau jenis-jenis tanah lembang, terus sekam bakar, sekam mentah, kapur pertanian dolomit, itu bisa didapatkan di toko-toko pertanian terdekat. Terus yang paling penting, siapkan NPK. Nah, NPK ini dia unsur N-nya tinggi sebagai pupuk pertumbuhan. Nah, apa yang dilakukan berikutnya, apabila menanamnya di pot, siapkan juga pecan bata merah ataupun arang kayu sebagai bahan dasar dari medianya. Kenapa kok saya memilih anggur gitu ya? Saya sebenarnya semua tanaman punya, saya punya kebun pisang kapendis di Jawa, saya punya kebun duren, saya punya kebun apokat ya, macem-macem. Kenapa saya memilih anggur? Karena pertama, anggur ini bisa dibonseh, dan dia tidak perlu lahan yang luas. Bisa dibikin tralis, bisa dibikin para-para seperti ini ya, dia bergelantungan tuh. Terus dia simpel. Jadi, nggak terlalu ruwet untuk menanam anggur. Tidak seperti yang dibayangkan, harus begini, harus begitu, karena dia barang impor. Nah, terus nilai komersilnya tinggi. Para pemerintah sekalian perlu ketahui, kalau bibit anggur ini sangat laris, sangat digemari. Bukan hanya buahnya yang digemari, tapi bibitnya juga sama. Saya akan kasih tahu triknya untuk mencetak bibit ya, sampai terjual ya. Oke, mulai dari pertama, begitu kita tahu jenisnya anggur itu jenis rustok, anggur kita mau di rumah, kita punya anggur jenis rustok, jenisnya itu yang asem buahnya, tidak manis seperti saya maksudnya. Itu dipotong ya, dipotong terus di kira-kira sejengkal saja. Setelah itu direndam menggunakan antrakol sama vitamin B1 untuk tumbuhan. Ketika setelah kita rendam 3 jam, kita angkat, kita tiriskan, begitu dia kering, kita rendam menggunakan kokopit. Kokopit banyak di toko pertanian. Selama 2 minggu atau sampai 1 bulan, 2 bulan. Sampai dia keluar kaulus. Nah, ini contoh yang saya rendam ya. Kaulus itu adalah akar halus, dia membendol di belakangnya. Nah, ini kebetulan sudah keluar akar. Nah, ini kaulus, kaulus, kaulus. Nah, inilah di saat yang tepat untuk mencetak bibit anggur impor. Kita kawinkan, kita grafting, kita okulasi dengan entres impor ya. Yang di atas ini entres impor, ini anggur-anggur impor. Cara memilih bibit anggur, in people. Jadi, kita pilih bibit anggur yang sehat. Yang sehat bagaimana cirinya, jadi dia kelihatan segar ya, seperti ini. Ini ada bunganya, artinya dia walaupun kecil, dia keluar bunga PHP. Menunjukkan bahwa varian anggur ini mudah berbuah. Apa saja yang diperlukan untuk mencetak bibit? Pertama adalah, tadi yang saya bilang, rustok yang sudah direndam kira-kira selama 2 minggu sampai 1 bulan. Ya, ini sudah keluar akar halus, kaulus ya, akar halus mau keluar. Terus, peralatannya adalah pisau grafting. Ini alat pemotong ya, gunting potong. Pisau grafting. Cutter. Terus, plastik grafting ya, plastik buah ini yang sudah saya potong, para pemirsa. Biasanya kan panjang tuh. Nah, saya potong. Terus, entres impor ya. Entres itu batang muda anggur impor. Nah, ini kebetulan jenis trans. Transfigurasi itu anggur hijau, besar, manis ya. Jatuh tangkainya bisa 2 kg. Oke, kita lanjut praktek. Ini saya pilih batang impornya dari namanya Isabella ya, batang rustok Isabella. Nah, ketika dia kita lihat sudah keluar kaulus, kita tentukan di mana untuk menyambungnya ya. Kita potong. Terus, kita pilih kulit yang tebal dan berair ya. Ini kulitnya tebal, bisa di zoom. Habis itu, kita tentukan mana posisinya, yaitu dipilih kulit yang tebal. Diiris ya. Ingat, hati-hati cara megangnya seperti ini. Kalau cara megang seperti ini, cepat-cepat cari Hansa Plus. Karena pasti akan kepiris nih jarinya. Jadi, dibalik seperti ini ya. Untuk keamanan, dilebihkan. Caranya ditusuk ya. Terus diturunkan ke bawah. Terus ditusuk lagi. Diturunkan ke bawah. Selebar entres yang mau kita tanam. Ini entres impor transfigurasi. Namanya ini. Oke. Setelah kita tusuk, kita geser ya. Para pemirsa tidak dicongkel. Kalau dicongkel, dia merusak kambium. Dia merusak tulang pohon. Jadi, digeser. Terus, dia akan terbuka seperti ini ya. Nah, ciri-ciri yang sehat adalah bersih. Bening ya. Berwarna putih kekuningan. Oke. Sekarang kita siapkan entres. Nah, ini pun tidak sembarangan ngiris ya. Jadi, caranya dipegang seperti ini. Mata tunasnya di atas. Kemudian, kira-kira 2-3 cm. Kita iris menggunakan kater yang tajam. Kita sayat membentuk huruf V. Nah, ini membentuk huruf V. Terus, kita masukkan ke dalam rustok ya. Anggur tadi saya bilang. Masukkan sampai sayatannya habis. Mata tunasnya di luar ya. Tidak di dalam. Karena kambium berada di kulit. Supaya dia perjalanannya langsung. Terus, kita ikat menggunakan plastik rapting buah. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini. Baru kita tanam di polybag ya. Polybag ini ukuran 15-20. Ini layak untuk pengiriman seluruh Indonesia. Jadi, ini sudah jadi. Seperti ini. Terus, kita tanam. Nah, tanamnya tidak dalam. Hanya sepertiga saja. Seperti ini. Setelah kita tanam. Nanti selang satu, dua, tiga minggu dia akan keluar tunas seperti ini ya. Anggur ini bisa menutup banyak kerugian saya. Sebenarnya banyak bisnis yang saya jalani. Dan di kala pandemi, bisnis saya ambruk ya. Ngelosor gitu. Alhamdulillah bisa tertutupi dari jualan pembibitan anggur. Banyak, banyak, apa ya. Antusias. Masyarakat Indonesia antusias untuk menanam anggur. Karena memang bisa untuk menciptakan agrowisata plus kuliner. Bagi yang tanahnya luas. Bagi ibu-ibu yang kreatif. Dia menanam anggur di rumah. Masyarakat Indonesia antusias untuk mencoba telah mencobanya. Terjemahan, ketika kita sehingga adalah yang dia melukui.